Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat beraktifitas teman-teman Edisi hari ini di tanggal 3 Februari 2022 Ini carah banget dan enak banget Hari ini kami akan membagikan tips Cara membuat singkong meleleh Singkong keju Singkong empuk banget pokoknya ya Bagaimana cara melihatnya Prosesnya nanti anda simak selengkapnya Ini saya ambil testimoni dulu teman-teman Ini dia empuk banget Loh mekar-mekar Empuk banget teman-teman Untuk yang penggemar singkong Wajib anda simak ya Yuk saksikan sampai selesai Jangan lupa bantu like, komen, subscribe Nyalakan tombol notifikasinya Kami mohon maaf sebelumnya Semoga anda sehat selalu Makin berkah, makin sukses Amin, amin, ya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Tampurayangka Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe di video ini Semoga bermanfaat dan anda sehat selalu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman untuk membuat singkong eju yang lumer dan lemes banget Ini saya pakai singkong teman-teman Singkong kuning ya Jadi jenis singkong itu sangat mempengaruhi sekali Terkait dengan kelumeran keempuannya itu Usahakan singkong beli di pasar yang baru benar-benar habis nyabut Itu anda yang cari yang warnanya kuning Habis itu anda kupas-kupas seperti saya ini Lalu kita potong-potong ya teman-teman Potongnya sesuai selera anda Teman-teman kalau anda potong-potong seperti ini Dengan ukuran ini teman-teman ya Kurang lebih 8-9 cm Ini siap untuk anda masuk ke dalam proses berikutnya Sekarang anda siapkan kukusan anda panaskan teman-teman Ini anda masukkan si singkongnya Kalau sudah tertata seperti ini Ini anda kukus selama kurang lebih 30 menit dengan api yang sangat besar Untuk bumbunya teman-teman Saya pakai 4 siung bawang putih yang gede-gede Karena ini yang bikin dia gurih Dan juga ini ada setengah sendok teh, garam ya Nanti asinnya tergantung anda Anda ulek aja langsung Bisa juga anda blender Jadi asinnya ini tergantung anda Kalau nanti anda kurang asin Tambahin aja garam lagi ya Tapi saya lebih suka yang cenderung gak begitu asin sih Karena terlalu banyak garam juga gak baik teman-teman Kalau dia sudah lembut seperti ini Ini anda kasih air teman-teman Nah saya kasih air 200 ml air Ini saya utar-utar gini aja Teman-teman kalau sudah setengah jam 20 menit sampai setengah jam ya teman-teman Ini teknisnya kurang lebih 25 menitan lah ya Ini anda angkat Anda buka Luar biasa meduk teman-teman lah Ini kenapa kalau kita harus benar-benar pilih yang Singkong yang bagus Singkong yang panas ya Singkong yang bagus Singkong yang Apa namanya Yang kualitasnya super gitu teman-teman Supaya memang dia bisa merekah seperti ini Yuk masuk ke dalam proses berikutnya Kalau sudah seperti ini Ini anda ambil ya Si singkong tadi Anda taburkan di atasnya Anda siram seperti ini Nah begini saja Saya kasih ininya teman-teman Nah ini ya Biar dia harum sekali baunya Nah gini Taruh kanan kirinya ya Ini saking bagusnya si singkong ya Karena singkong kadang-kadang kita juga ada yang Alok gitu ya Tapi tadi tipsnya di depan sudah kita kasih ya Sekarang anda biarkan selama kurang lebih 30 menit Biar bumbunya meresap Sekarang masuk ke dalam proses penggorengannya teman-teman Ini tadi sudah anda diamkan Selama setengah jam Ini langsung anda goreng dengan minyak tenggelam ya Usahakan dengan minyak tenggelam Lalu kecah Teman-teman kalau sudah setengah matang ini kita harus hati-hati benar ya Ini bisa anda balik Benar-benar hati-hati Saya sendiri juga ini khawatir ya Karena telonya singkongnya ini meduk banget Jadi takutnya nanti ambiar ya Jadi begini saja Pelan-pelan saja ya Yang ini dulu deh Tuh teman-teman ambiar teman-teman Nah intinya anda harus cari singkong yang benar-benar masih baru masih fresh Itu syaratnya ya Nanti dia akan bisa mekar-mekar gini Ini kalau bisa usahakan yang warnanya kuning Kan ada dua jenis singkong itu Singkong kuning sama singkong merah kalau di Jawa ya Bismillahirrahmanirrahim Kalau nggak ambiar ya Allah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ini saya goreng selama 6 menit Jadi usahakan baliknya 1 kali saja ya Kalau anda bolak-balik dia akan ambiar ya Seperti ini saja Langsung anda angkat Terima kasih